Intro Sejak Indonesia resmi mengakuisisi drone kombatan dari Cina, tentu sudah dipikirkan dengan matang jenis senjata yang akan melengkapinya, dan melengkapi operasional 6 unit drone CH4 Rainbow. Ada kabar bahwa belum lama ini, telah tiba paket rudal udara ke permukaan R2 untuk CH4 Indonesia. Diadopsinya rudal R2 sudah lama jadi perbincangan, sebelum Indonesia memutuskan untuk mengakuisisi CH4, sempat dipertimbangkan pembelian drone kombatan Wing Loong-I. Namun, apapun yang dipilih, baik CH4 dan Wing Loong-I sama-sama mengandalkan rudal R2. Dari postingan foto di akun Facebook Lembaga Keris, disebutkan pada tanggal 8 April 2021, telah tiba paket rudal R2 di depot amunusi Lanut Iswajudi, Madiun, Jawa Timur. Tidak disebutkan, berapa unit R2 yang didatangkan ke Indonesia. Sekilas tentang rudal R2, rudal ini dibuat oleh China Academy of Aerospace Aerodynamics, dan merupakan pengembangan dari rudal R1. Pejabat militer Cina mengatakan R2 sangat ideal untuk operasi kontraterorisme. Ada banyak operasi kontraterorisme dan konflik dengan intensitas rendah yang menciptakan permintaan besar untuk sistem senjata berbiaya murah dan dapat diimplementasi dalam beragam platform, ujar pihak China Academy of Aerospace Aerodynamics. Sementara penggunaan rudal sekelas AGM-144 Hellfire jelas merupakan pemborosan luar biasa untuk operasi berintensitas rendah. Bila dikomparasikan dengan produk buatan AS, maka R2 mirip dengan AGM-176 Griffin, yang juga dipasang untuk UCAV MQI-1 dan MQI-9. R2 mempunyai sistem pemandu semi-aktif laser homing, rudal yang punya slogan, Small Precision Guided Missile, ini dapat melesat dengan kecepatan subsonic, 735 km per jam, sementara jarak luncurnya sampai 8 km. Dibandingkan R1 yang punya bobot 45 kg, maka R2 bobotnya hanya 20 kg. Meski tak disebutkan spesifik untuk kebutuhan drone kombatan, kabarnya 10 negara telah memesan R2 untuk digunakan dalam berbagai platform. Dengan hulu ledak 5 kg, R2 dirancang untuk mengurangi kolateral damage yang kerap terjadi dalam misi serangan udara lewat drone. Terima kasih telah menonton!